Ketiga juri short movie 10 tim produksi film di sini Berdasarkan film yang sudah ditonton kemarin Jadi di belajar penjuriannya Penjurian boleh dimulai dari Ibu Meiske Silahkan Ibu Meiske melakukan penjurian Kepada 10 tim produksi film yang sudah berada di sini Halo semuanya, selamat siang Jadi semua tim 10 film ini sudah ada di sini semua Oke, saya senang banget Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Panitia Yang sudah mengundang saya sebagai juri pada hari ini Saya senang banget bisa menjadi juri di sini Jadi saya juga bisa melihat seperti apa sih film-film pendek sekarang ini Mungkin saya, buat teman-teman semua yang ada di sini Mungkin saya mau perkenalkan diri singkat saja Nama saya Meiske Taurisia Saya produser film dari rumah produksi Palari Films Paling terakhir ini saya bikin film Posesif tahun 2017 Kemudian Aruna dan Didahnya tahun 2018 Kemudian, apa lagi ya Oh, saya alumni SMA Santarhuselah Jakarta Di dalam pos Tapi angkatannya udah jauh banget lah ya Nggak usah disebutin di sini Kemudian, mungkin saya akan mulai Saya hari ini akan, apa ya Mungkin berbagi pandangan saya tentang film Sedikit aja, sehingga teman-teman di sini juga memahami Yang menjadi basis saya dalam mengapresiasi film Buat saya, film itu adalah sebuah produk kreativitas Karena itu masuk dalam kategori seni dan budaya Nah, sebagai produk seni dan budaya Tentunya film itu sebagai medium berekspresi Dan saat kita berekspresi Ada dua hal yang biasanya akan tarik-tarikan Dan ini yang biasanya akan terlihat dalam membuat film Ada satu kelompok yang kita sebut informasi Ada satu kelompok yang kita sebut rasa Di informasi ini, kita ngomongin topik Kita ngomongin isu Kita ngomongin persoalan Kita ngomongin konteks Namun di sisi rasa ini Kita akan ngomongin tentang dampak dari persoalan tersebut Terhadap, let's say, karakter kita Di dalam konteks tertentu Dampaknya seperti apa? Muncullah perasaan-perasaan yang dialami Eh, tokoh yang karakter yang kita create Nah, perasaan-perasaan inilah yang nanti Kita sebagai audience mengalami Atau sering kita sebut sebagai pengalaman menonton Nah, dua ini biasanya antara informasi dan rasa Ini yang akan tarik-tarikan dan yang kita lihat dalam film Kadang-kadang bisa juga saat kita bikin film Banyak informasinya Tapi kita nggak ngerasain apa-apa Paham, kita paham banget Tapi rasanya kok nggak ada ya Atau sebaliknya Kita bikin rasaannya nih Kita tahu rasanya Tapi kita nggak paham ceritanya apa Nah, ini sebenarnya adalah karakter-tarikan dari dua hal ini Dan ini normal ya Karena kita ngomongin Ini adalah ekspresi Ini seni dan budaya Memang akan seperti itu Dua hal inilah Nah, kalau saya dalam membuat film Biasanya ada tiga hal penting yang akan selalu saya ingat Ini saya sering sebut sebagai tiga Eksplorasi, eksperimen, experience Tiga hal ini yang biasanya akan saya pegang Karena yang kita tonton nanti adalah pengalaman Pengalaman apa yang kita dapat saat menonton Dua hal ini, eksplorasi dan eksperimen inilah yang jadi Cara kita, metode kita untuk ngebangun si pengalaman tadi Nah, kemudian Biasanya kita juga ada Ada bumbu terakhir Yang juga penting sebenarnya Yang sering kalau saya sebut kejutan Kejutannya seperti apa nih Dan sering di belangnya tuh Kalau di buku-buku Twistnya apa Nah, kemudian Kira-kira seperti itu lah Dan saya harap teman-teman jadi Memahami Basis saya menilai Mengapresiasi lah ya Bukan menilai Itu adalah hal-hal tersebut Dan di luar itu semua Sebenarnya mungkin informasi sedikit aja Antara film pendek dengan film panjang Film pendek itu Film panjang itu biasanya kan Karena durasinya panjang Kita punya waktu Bercerita Introduksi Karakter-karakter kita Seperti apa Tapi biasanya Kalau di film pendek itu Karakternya adalah Kalau istilahnya Kayak gitu ya Langsung nampar aja Kita nggak perlu waktu Lama-lama Untuk introducing the character Tapi nampar aja langsung Karena itu sebenarnya film pendek itu Sebuah challenge yang Apa ya Menurut saya film pendek itu Menyenangkan selalu Daripada bikin film panjang Film pendek itu jauh lebih susah Dan semakin pendek durasinya Itu semakin susah Gitu Oke, sekarang Saya akan mulai aja ya Memberikan Berbagi Apresiasi Apresiasi saya Kepada 10 film yang udah saya tenang Nah, saya akan mulai Berdasarkan urutan Payang aja ya Jadi ini nggak ada urutan apa-apa ya Nggak ada urutan apa-apa loh Ini bener-bener berdasarkan penayangan Yang pertama Saya akan mulai dengan Dari karya Yang berjudul Oful X Dari SMA Santa Ursula BSD Ini kalau saya ambil lengkok Ini saya sambil nyontek Cari tangan saya ya Ya Kalau menurut saya Kekuatan dari film Si Oful X ini Adalah Kemampuan pembuat filmnya ini Untuk bermain-main Antara imajinasi Antara imajinasi Sama realitas Kita dimulai Awal juga melihat Dengan dua detektif Yang lagi menginterview Seorang pelaku Tapi along the way Tiba-tiba shifting Tiba-tiba pelaku Yang jadi ngejar-ngejar Si dua orang detektif ini Dua detektif ini Yang jadinya Tiba-tiba dalam Posisi Tertekan Maksudnya bukan tertekan Tapi kan balik Ke keluarganya dia Jadi antara yang tadi Yang jadi Yang seakan-akan victim Tiba-tiba menjadi orang Yang menekan Nah menurut saya ini adalah Kekuatan di film Oful X ini Dan di luar itu juga ada ya Kita bisa lihat Keterbatasan-keterbatasan lain Misalnya Ini hanya dilakukan Dengan tiga orang Dalam satu lokasi Menurut saya ini juga Bukan hal yang mudah Karena itu Menurut saya disinilah Kekuatannya si Oful X ini Film ini Kemudian yang kedua Dari SMA 8 Judul filmnya Tersadar Nah kalau saya nonton Tersadar Kekuatan yang Kekuatan dari film ini Yang saya lihat adalah Ini ya Proses dari Membuat cerita Tentang persahabatan ini Dari Dari apa Persahabatan yang terputus Kemudian menggunakan Metode Trilling Yang Trilling gitu loh Tiba-tiba dapat pesan Ngapain Dapat pesan Ngapain Dapat pesan Ngapain Sehingga akhirnya Mereka berbaikan kembali Nah menurut saya Ini juga Proses trilling ini Sebuah kejutan Buat saya Salah satu Bentuk kejutan Karena Siapa yang menyangka Depannya saat Bentuknya drama Terus tiba-tiba berubah Menjadi sesuatu yang Trilling tadi Nah menurut saya Ini menarik nih Karena disini Proses Proses kreatif tadi tuh Udah sangat Udah berjalan Di film ini Kemudian Yang ketiga Adalah Film dari SM 977 Judulnya Mau Sampai Kapan Nah di film Mau Sampai Kapan ini Saya gak tau ya Misalnya teman-teman disini Pernah denger atau enggak Kalau menurut saya Ini masuk Dokudrama Dan ini Genre yang bagus ya Ini jarang gitu Jarang banget Mengeksplore dokudrama Di Indonesia Kenapa saya bilang dokudrama Karena disini Saya pikir juga menarik Gimana teman-teman Mengolah footage-footage Dari news Tadi gitu Dari footage-footage news Ini semua tanpa dialog Kemudian ada Porsi-forsi fiksi Drama Disitu Karena itu Mungkin Bisa saya kategorikan Dokudrama Dan menurut saya ini Menarik Karena disini juga Saat membuat filmnya Sadar betul Penggunaan musik scoring Untuk Menambah intensitas Ketegangan Waktu lagi Covid Jadi Ini juga Lagi-lagi Saya pikir Ini Kreatifitasnya juga Enak nih Disini Dan kalau misalnya Memang tertarik Sama Dokudrama Ada film baru Judulnya The Social Dilemma Itu film bagus banget Dan itu Dokudrama Saya pikir Teman-teman disini Harus nonton Semuanya Terus Yang keempat Adalah Film dari Seman 28 Judul filmnya Mine Untuk Mine Ini menurut saya Tipe film Drama Dengan Konflik Yang cukup lengkap Kita ngomongin Seorang karakter Di sekolah Kemudian Pelan-pelan Kita akan lihat Persoalan-persoalannya Dia dari mulai Bokapnya yang Korupsi Ibunya yang Kabur Kakaknya yang Unfortunately Mental health Jadi ini emang Family drama Dan Buat saya ini Kayak Topik tentang Betrayal Bahwa kita Merasa kita Dihianyati oleh Orang-orang kita Orang-orang yang Paling dekat Terutama keluarga Kemudian Menurut saya Kekuatannya itu Di sini Dan Dia kan menggunakan Teknik nih Kayak cut to black Abis itu Lanjut Cut to black Itu juga ngebantu Membuat kita Berasa ada Pergerakan waktu Yang Walaupun kita Tidak tahu Kita tidak perlu tahu Berapa lama Tapi itu Bikin ada rasa Waktu terus berjalan Kemudian Yang kelima SMA Santa Ursula Jakarta Judul filmnya Bicara Di bicara ini Ini juga menarik Karena kita memulai Opening filmnya ini Dengan noise Dengar suara-suara Yang kita tahu Ini membingungkan Buat si karakter kita Yang sebelum dia Menulis Diary-nya Nah ini juga Kesadaran-kesadaran Ini kesadaran-kesadaran Dalam rangka Membangun rasa-rasa Tadi Teknik-teknik Seperti itu Kemudian kita lihat Saat orang Sulit mengutarakan Isi hatinya Noise-noise Seperti inilah Yang sebenarnya Digunakan sebagai Jembatan komunikasi Tersebut Jadi Di sini Di satu sisi Ada proses-proses Indirect communication Tapi di sisi lain Juga Kebelakang Lebih metodenya Yang direct communication Dia cerita Kalau nggak salah Nah hal-hal Seperti ini Yang menurut saya Soal informasi ini Yang jadi Apa ya Driving force-nya Di dalam film Film yang judulnya Bicara Kemudian yang Kenan-kenan Adalah Kala Gelap Malam Dari SMA Lesekanisius Di film ini Ya ini juga Ini juga ya Apa namanya Soal suasana Kita ngeliat Antara realitas Dan non-realitas Ini seperti Kita nggak tahu Kapan yang realitas Dan siap Kapan non-realitas Walaupun akhirnya Kita akan paham Gitu loh Kapan yang menjadi realitas Tapi ini Juga Menarik Karena ini Juga keberanian Untuk Memutuskan Ini ya Bermain-main Dengan reality Dan non-reality Tadi Gitu Atmosfernya kuat banget Walaupun kita Nggak pernah tahu Minimal Saya ya Atau mungkin Saya salah Gitu Apakah mereka putus Apakah ini cewek Kemana Gitu Saya nggak terlalu paham Tapi itu udah Nggak terlalu penting lagi Yang penting kita lihat Bahwa cowok ini Ditinggalin Nama ini cewek Kemudian Nomor tujuh Dari SMA Koleh Sekanisius juga Untuk film yang berjudul Sontak Di Sontak ini Menurut saya Film Yang mungkin kalau saya bilang Ini coming of age Coming of age itu adalah Film-film drama Yang di usia Pertumbuhan Apa namanya Di usia pertumbuhan Kemudian Mereka mengalami Satu konflik Dan di dalam Cerita Sontak ini Konfliknya Dengan keluarga Dengan bapaknya Tepatnya Dan ini jadi Family drama Father and son Biasanya kita sebut Seperti itu Kekuatannya adalah Soal isu komunikasi Yang Pergurung Struggle Dari ayah Dan struggle Dari anak Di satu titik Ketemu Dan itu yang akhirnya Nanti menjadikan Sebuah konflik Kemudian Film ke delapan Dari Global Multimedia School Judul filmnya White Collar Di White Collar ini Ini juga menarik Waktu mulai Dengan Suasana Jakarta Di Apa namanya Kemudian Dengan Ini ya Dengan suara radio Kemudian pelan-pelan Kita lihat Ada seorang karakter Yang later Kita tahu Ternyata politikus Namun Perubahan Pelan-pelan Tiba-tiba Jadi film Thriller Ini juga Menurut saya Menarik Karena Perubahan-perubahan Genre ini Adalah sesuatu Yang Apa namanya Bisa dibilang Ini kejutan Kita tidak Menyangka Oh Ternyata Ini Thriller Kemudian Kemudian Belakangan Belakangan lagi Kita lihat Si politikus ini Sudah didor Ditembak Tapi habis itu Kita lihat Di ending Masih ada dia Dengan bawahannya Di sini Ada proses Imajinasi juga Yang kita sebagai penonton Tertantang Jadi dia mati atau enggak Pas ditembak Itu Kemudian Mungkin kalau buat saya Sudah tidak terlalu penting lagi Soal mati atau enggak Tapi saya sudah Sudah keburuk Terintrik dengan Oh dia masih hidup Apakah kita Memikirkan Waktunya jadi mati Atau enggak Itu akan selalu ada Tapi itu enggak apa-apa Kadang-kadang Apalagi Tidak jelasan itu pun Bisa jadi enggak apa-apa Yang penting Kita Imajinasi kita Sudah 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 ini duluan Sudah terpancing duluan Kemudian Yang Kesembilan Adalah SMA Fun Lead Judul filmnya Pilihan Di pilihan ini Kita Mengikuti Sebuah perjalanan Perjalanan yang seakan-akan Kita tidak tahu Mau dibawa kemana Apa yang dihalami Kayak series of Thrilling event Itu menarik Walaupun Yang sebagai filmmaker Saat kita bermain-main Dengan ini Itu lebih ke soal Seberapa endurance penonton Endurance audience Untuk bisa menikmati Next ini lagi Next ini lagi Next ini lagi Kita harus tetap Bisa menjaga Attentionnya penonton Untuk terus Dalam perjalanan ini Hingga akhir Kemudian yang ke sepuluh Adalah SMA Karangturi Jodul filmnya Arepander Semoga saya tidak salah Ngomong ya Kita melihat Sebuah rutinitas Yang kemudian Terus Diulang Hingga akhirnya Si karakter Kita lihat Bosan dan Mengalami hal lain Mulai main game Di sini Hingga akhirnya Tiba-tiba ternyata Ulangan Dan Akhirnya gagal Tapi Ini bermain dengan Repetisi-repetisi Ini juga sesuatu yang Menarik Karena Membuat kita semua Jadi Kenal Dengan si karakter ini Dan memahami Kenapa Akhirnya dia melakukan Hal lain Yang kita tidak sangka Adalah tiba-tiba Ada sesuatu Dalam hal ini ulangan Kemudian Ya sampai endingnya lah Gitu Kira-kira hal-hal Itulah yang 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 ingin saya bagikan Semoga Komen yang saya berikan Bisa membantu Teman-teman selanjutnya Dalam berkarya Dan membuat film-film pendek selanjutnya Ya terima kasih Ya terima kasih Ibu Meske Atas semua perfilman Yang di awal Sudah diberikan Kepada kami Terima kasih juga Untuk apresiasi Dan pujiannya Yang Ibu Meske Sudah berikan Kepada tim produksi Selanjutnya Dipersilahkan Ibu Umi Untuk Melontarkan komentar Terhadap film yang sudah diproduksi Dan juga dosen film Di Universitas Multimedia Nusantara Terus sebelum saya memberikan komentar Satu persatu Secara umum Saya melihat bahwa Film-film yang masuk Di acara kompetisi ini Rata-rata mengambil kisah yang dekat Dengan kehidupan para siswa Atau kehidupan para pembuat filmnya Dan bisa saja dari sekolah Terus kelas online Yang kelas online itu ada dua kayaknya Terus ada persahabatan Terus Dan ada juga cinta pertama Nah secara teknis Untuk pengadeganan Sama Untuk keaktorannya Rata-rata semuanya Sudah Sudah ini ya Sudah bisa Ngarahin Pemainnya Ke arah kamera Dan sebagainya Cuman untuk Sinematografi Mungkin Kalau ada teman-teman Yang berminat Di bidang kamera Atau menjadi Sinematografer Itu Kalian bisa Memperbaiki lagi Bagaimana sih Cara pengambilan gambar Yang Istilahnya tuh Kayak Kalian paham Cahaya itu Datangnya dari mana Supaya nanti Hasilnya Di Di dalam frame Itu gak terlalu gelap Sehingga penonton itu Bisa Merasakan Fokusnya Yang sedang Diceritain dalam film Itu Kayak gimana sih Terus Buat Teman-teman Yang nantinya Tertarik untuk Jadi Updirector Jadi Updirector itu Kalian nanti Bisa Mengeksplorasi Simbol-simbol Yang bisa digunakan Di dalam Film Jadi Simbol itu Entah Entah itu Buku Entah itu Objek yang kamu Letakkan di meja Itu nanti Bisa jadi Statement adegan Sekaligus Statement Dari film Kalian itu Oke Saya langsung Aja Dan Urutan ini Ini bukan Berdasar baik Atau buruknya Tapi berdasarkan Apa yang saya Lihat pertama Kali Jadi Saya mau Mulai dari SMA Karangturi Jadi Di SMA Karangturi Ini Kayaknya Dia Bikin Filmnya Waktu Lagi Pandemi Jadi Isunya Tentang Sekolah Online Terus Ada Anak Yang Pertamanya Rajin Tiba-tiba Apa namanya Digodain Sama Temennya Untuk Ikut Main Ini Main Itu Atau Main Game Tiba Tiba Tiba-tiba Dia Tidak Belajar Lagi Terus Endingnya Dia Menyadari Bahwa Dia Itu Salah Nah Sebenarnya Ini Menarik Karena Di film Ini Adeganya Berulang Berulang Terus Kita Sebagai penonton Nebaknya Endingnya Bakal Gimana Apakah Dia Akan Sadar Atau Dia Akan Tetap Mengulangi Kesalahan Yang Sama Atau Gimana Nah Selain Itu Di Sisi Lain Film Ini Kayaknya Terlalu Mengandalkan Sound Jadi Sebenarnya Kalian Itu Bisa Lebih Eksploratif Lagi Untuk Ya Aktor Itu Dibikin Kayak Gimana Disuruh Beradikan Seperti Apa Sehingga Terus Sound Itu Terlalu Besar Jadinya Dia Kadang-kadang Menimpa Dan Kita Sebagai Penonton Mikir Ini Kita Lagi Dengerin Soundnya Apalagi Ngelihat Gambarnya Terus Kedua Itu Anda SMA Colise Canisius Yang Tim Satu Yang Ada Seorang Anak Atau Seorang Remaja Terus Ketemu Seorang Perempuan Di taman Terus Mereka Kenalan Ngobrol Nah Awalnya Itu Baik Gitu Kan Untuk Untuk Ngasih Adegan Gitu Kan Kayaknya Realis Gitu Antara Toko Perempuan Sama Toko Laki-lakinya Tiktokannya Dapet Gitu Cuman Begitu Beralih Ke Adegan Pantai Terus Pas Karakter Ngobrol Di dalam Film Gitu Kan Tiba-tiba Kok Sekali lagi Jadinya Video Clip Gitu Kan Jadi Bangunan Yang udah Dibangun Di awal Ini Yang Awalnya Adegannya Udah Bagus Ngobrol Dengan Videoclip Ini Rasanya Agak Aneh Gitu Nah Itu Bisa Diminimalisir Terus Pilihan Untuk Ngambil Gambar Di tempat Terbuka Terus Dengan Cahaya Yang Baik Itu Cukup Bagus Karena Dia Bisa Meminimalkan Jadi Kalau Kamera Dibawa Ketempat Gelap Itu Kan Pasti Yang Jadi Objek Nggak Kelihatan Karena Kalian Ngambil Di Siang-siang Hari Waktu Panas Jadi Penonton Bisa Langsung Fokus Oh Kalian Sedang Ceretekan Ini Itu Terus Yang SMA Kolese Canisius Team 2 Yang Tentang Ayah Dan Anak Yang Kehilangan Ibu Ini Menurut Saya Drama Oke Drama Keluarga Terus Mixing Ada Gambar Di Dalam Ruangan Terus Kalian Juga Mengeksplorasi Bangunan Di Dalam Ruangan Terus Adegan Ayah Sama Anaknya Itu Menurut saya Cukup Cukup Dramatis Dan Mampu Ngasih Ke penonton Bahwa Oh ini Lo yang sedang Dialami Sama Karakter Mereka sedang Sedih Mereka sedang Healing Mereka Sering Ini Itu Cuma Cuma Sekali Sekali Lagi Karena Dari Tim Belum Ngakalin Kalau Seombamanya Di Dalam Ruangan Itu Harusnya Pencahanya Seperti Apa Karena Kadang-kadang Ada Gambar Yang Terlalu Gelap Misalnya Waktu Ayah Sama Anaknya Itu Bertengkar Di Depan Lemari Penuh Figur Seharusnya Kita Penonton Ngeliat Oh Ini Lagi Bertengkar Lagi Ini Itu Ayahnya Jalan Kesana Kemari Tapi Karena Gelap Semuanya Kita Gak Tau Si Karakter Itu Mukanya Kayak Gimana Emosi Seperti Apa Yang Dia Rasakan Jadi Untuk Kedepannya Mungkin Bisa Diperbaiki Lagi Terus Selanjutnya SMA Santa Ursula BSD Karyanya Minimalis Dan Juga Eksploratif Terus Filmnya Itu Cuma Bergantung Pada Tiga Karakter Di Sebuah Ruangan Yang Minim Cahaya Dan Ini Saya Kasih Pujian Buat Cinematografer Karena Dia Tahu Kapan Saatnya Fokus Untuk Nangkep Obrolan Karakter Satu Dan Karakter Yang Lain Terus Menurut Saya Film Ini Kaya Homage Ke Filmnya Stanley Kubrick Dan Ini Mengindikasikan Adanya Usaha Dari Teman-teman Kru Untuk Mempelajari Sejarah Film Meskipun Dia Keluarnya Sekilas Tapi Oh Kelihatan Si tim ini Lagi Mempelajari Kubrick Dan Demen Sama Kubrick Terus Yang SMA Santa Urstula Jakarta Menurut Saya Ini Film Seperti Seperti Diary Ada Seorang Perempuan Terus Dia Secara Apa Filmnya Lembut Banget Dia Secara Pelan-pelan Ngomongin Traumanya Dia Ngomongin Cinta Pertamanya Terus Isu Yang Diangkat Itu Menarik Karena Dia Ngomongin Bagaimana Kita Harus Consen Dalam Sebuah Hubungan Dan Kalau Ada Satu Hubungan Yang Tidak Ada Consen Atau Tidak Ada Kesepakatan Antara Laki Sama Perempuan Itu Ternyata Menimbulkan Trauma Dan Untuk Healing Trauma Itu Kan Susah Terus Disini Itu Saya Nyatetin Untuk Soundnya Kadang-kadang Suara Karakter Utama Sebagai Narator Itu Masih Tenggelam Jadi Mungkin Soundnya Itu Bisa Dikerasin Dikit Atau Diperbaiki Lagi Terus Yang Selanjutnya Ada SMA Fun Lead Ini Ide Menarik Ya Karena Dia Kayak Lu Membayangkan Sebuah Pilihan Terus Adegan-adeganya Pertama Ngangan-nganganin Berangan-angan Tapi Begitu Film Berjalan Penonton Dibawa Ke cerita Kayak Detektif Kayak Si Karakter Utamanya Sedang Mencari Kebenaran Terus Pilihan-pilihan Adegannya Juga Menarik Dan Disini Saya Senang Banget Sama Salah Satu Adegan Saat Di awal-awal Tadi Si Karakter Utama Ketemu Sama Pak Satpam Terus Pak Satpam Dia Ternyata Bawa Jam Saya Pertamanya Yang Nonton Bingung Ngapain Pak Satpam Bawa Jam Tapi Ternyata Klu-kluenya Dia lagi Main-main Sama Arah Sama Sebagainya Jadi Dia Secara Adegan Itu Kayak Ya udah Ngomong Aja Ke penontonnya Tanpa Perlu Si Si Karakter Ngomong Dialognya Lagi Terus Yang SMA 8 Ini Saya Suka Karena Kalian Sebagai Team Atau Filmmaker Itu Kayak Deket Banget Dengan Realita Kalian Sehari Hari Kayak Safiya Kalau Sebenarnya Anak Najam Sekarang Sahabatan Terus Ada Pertengkaran Sama Sahabatnya Terus Nanti Kalian Sebagai Team Juga Mengeksplorasi Lokasi Yang dekat Dengan Keseharian Kalian Sehingga Antara Aktor Sama Lokasinya Itu Bisa Minggle Kayak Gak Ada Yang Asing Sama Tubuhnya Dan Lokasi Yang Dipilih Oleh Si Tim SMA 8 Terus SMA 28 Ini Filmnya Menurut saya Cukup Ada Seorang siswa Yang ternyata Terobsesi Sama siswa Perempuan Terus Saya juga Bingung Ini kenapa Endingnya Pesimis Yang Endingnya Si karakter Utamanya Bunuh diri Setelah Dia masuk Ke Kepolisian Terus Disini Film Juga Cukup Exploratif Dia pakai Anda flashback Ada ini Ada ini Jadi Kayak Ngejakin Penonton Untuk Merangkai Teka-teki Yang ada Di Dalam Cerita Itu Terus Untuk SMA 7 SMA N77 Ini Ini Saya Melihat Bahwa Ya Film ini Sangat Exploratif Karena Kalian Kata Kategorinya Dokufiksi Kalau Mbak Miske Tadi Dokudrama Saya Dokufiksi Jadi Dokufiksi Tanpa Dialog Terus Apa ya Kalian Mengeksplorasi Gestur-gestur Kecil Dari Si Aktor Jadi Tanpa Ngomong Pun Si Aktor Udah Udah Ngasih Tau Ke Penonton Bahwa Oh Gue Sebel Nih Sama Si Siapa Namanya Orang Orang Yang Gak Pake Masker Apa Jadi Pesannya Itu Ketangkep Dari Hal-hal Kecil Terus Terakhir Itu Ada Dari SMK Global Media Menurut Saya Ini Eksekusi Filmnya Cukup Berhasil Terus Alurnya Sederhana Gitu Kan Gak Gak Gelimet Terus Sedari Awal Film ini Udah Masih Tahu Ada Clue Tertentu Kepenonton Bahwa Setelah Adegan Lift Itu Nanti Akan Ada Serentetan Kejadian Karena Di dalam Lift Itu Kan Ada Dua Karakter Yang Ketemu Terus Yang Satu Korban Yang Bunuh Terus Mungkin Catutan Saya Disini Perhatikan Lagi Kostumnya Seperti Apa Karena Si Tokoh Utama Ceritanya White Color Yang Ambisius Ia Terus Kaya Iya Tapi Disini Kostumnya Itu Si White Colour Bajunya Rada Berantakan Masih Anak Buda Banget Padahal Sebenarnya Si White Colour Itu Seseorang Yang Umurnya 30an Atau 40an Jadi Agak Ada Yang Miss Di Itu 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 Aja Dari Saya Terima Kasih Semuanya Terima Kasih Bungi Atas Masukan Dan Saran Juga Pujiannya Kepada 10 Tim Produksi Film Terakhir Dipersilakan Ibu Domi Untuk Melakukan Proses Penjurian Kepada Para Tim Produksi Selamat Siang Semuanya Terima Kasih Pada Tim Panitia Sudah Memberi saya Kesempatan Untuk Menjadi Juri Di Lomba Film Pendek Ini Saya Sudah Menonton Kemarin Film-film Kalian Saya Memberikan Aplaus Untuk Kalian Karena Di usia Yang masih Muda Ini Kalian Mau Berkarya Di luar Di luar Pelajaran Sekolah Dan Itu Hal Yang Sangat Positif Karena Untuk Bagi Waktu Buat Sekolah Itu Sangat Sulit Terus Kalian Harus Kalian Menyidikan Waktu Kalian Untuk Membuat Film Jadi Itu Sangat Luar Biasa Di usia Sangat Mudah Ini Filmnya Cukup Menarik Banyak Cukup Variatif Tema Temanya Dan Dari Segi Teknis Juga Bervariasi Ada Yang Udah Kelihatan Bagus Banget Yang Emang Mesti Belajar Nah Langsung aja Oh iya Sebelumnya Saya mau Menilai Dudul Saya Nama Saya Dominika Saya Satu kampus Dengan Ibu Umi Saya Juga Dosen Di Prodi Film Ini Mungkin Kalau Ada Yang Dari Esma Valid Saya Dulu Alumni Valid Angkatan 16 Langsung Saja Saya Membacakan Komentar Saya Tentang Film Kalian Ini Kalau Ada Yang Mungkin Mungkin Ada Yang Tidak Ngenakan Hati Ini Mula Sebelumnya Cukup Jujur Kalau Kasih Feedback Oke Ini Saya Acak Acak Mungkin Dari Bawah Ke Atas Tidak Ada Urutan Yang Spesial Hanya Urutan Yang Dari Panitia Pertama Untuk Film Berjudul Arpander Itu Bahasa Portugis Penyesalan Ada Film Nekar Disini Dari KS Makarang Turi Ada Oke Ini Tentang Sekolah Online Terus Ada Seorang Anak Yang Mengremehkan Ujian Karena Bisa Online Ternyata Jadi Offline Secara Teknis Saya Sangat Suka Karena Bagus Banget Dari Pengambilan Gambar Terus Kamu Berusaha Explorasi Shot Shot Nggak Biasa Kemudian Jadi Intinya Secara Sekusi Udah Cukup Baik Juga Jelas Ceritanya Tapi Ada Hal Bisa Ditingkatkan Tadi Saya Sudah Dengan Kata Kata Dari Bumi Musiknya Sebenarnya Bisa Mungkin Ditone Sedikit Karena Kadang Kamu Perlu Membiarkan Konsistensi Kadang Kita Perlu Membiarkan Si tokoh Itu Untuk Acting Out Sendiri Tanpa Perlu Kita Timpa Dengan Musik Yang Terlalu Overwhelming Kemudian Saya Juga Notis Ada Sesuatu Ini Kayak Bocor Mungkin Atau Lupa Pas Menunjukkan Tanggal Itu Kan Pake Laptop Itu Tanggal Sama Terus Mungkin Bisa Lain kali Lebih Teliki Lagi Kalau Kalian Bikin Film Yang Menunjukkan Montes Waktu Oke Itu Untuk Film Arpander Kemudian Film Dari Sama Valid Judulnya Pilihan Ini Konsepnya Unik Perpindahan Dari Dia Di Kelas Tiduran Kemudian Mimpi Mungkin Itu Berhubungan Dengan Mimpinya Kan Harus Fokus Pada Pelajaran Atau Mau Tidur Tidur Kan Berarti Kesenangan Mau Senang Atau Mau Sesusah Belajar Nah Di Mimpinya Dia Juga Pilihan Kamu Mau Ada Minum Minum Ada Narkoban Ada Segala Macem Atau Mau Terus Mengikuti Klu Itu Mungkin Nyambung Jadi Cukup Unik Kemudian Penggunaan Simbol Visual Untuk Menunjukkan Arah Orang Pada Lihat Mungkin Secara Teknis Emang Masih Perlu Dikatkan Kadang Kadang Ada Shot Yang Di Tempat Yang Sangat Terang Terlalu Kontras Banget Jadi Kalau Dilihat Shot Jadi Kurang Continuity Teknis Tapi Secara Konsep Ini Cukup Menarik Nyambung Antara Mimpinya Sama Yang Dilakukan Di Dunia Nyata Kemudian Untuk Film Berjudul White Color Dari Global Multimedia School Tentang Sisi Gelap Berkekuasaan Kalau tidak salah Saya Tangkap Temanya Ini Saya Memberikan Applause Untuk Kalian Karena Kalian Berusaha Keluar Dari Zona Nyaman Karena Sulit Mencari Case Untuk Pejabat Tapi Kalian Mungkin Ideal Mencari Orang Dengan Usia 30-an 40-an Yang Sesuai Dengan Karakteristik Dari Pejabat Ini Kalian Berusaha Memaksimalkan Sebisa Mungkin Dengan Mencari Dengan Acting Yang Apa Ya Di Luar Zona Zaman Kalian Kemudian Ini Juga Film Yang Menurut Saya Dian Sara Lain Genernya Cukup Berbeda Ini Action Tapi Action Nggak Sampai Yang Pukulan Jadi Secara Teknis Juga Pengambilan Gambarnya Cukup Baik Komosisi Juga Oke Mungkin Ini Menandakan Bahwa Filmmekernya Emang Sering Banget Observasi Dari Film Action Jadi Cukup Oke Kemudian Untuk Film Berjudul Sontak Dari SMA Kolose Penisius Tim Kedua Florian Direkturnya Ini Secara Background Cerita Dan Hubungan Antara Ayah Anak Itu Udah Cukup Jelas Dan Cukup Kuat Kita Tau Bahwa Si Anak Ini Kurang Dekat Sama Ayahnya Karena Ibunya Abis Meninggal Tapi Ayahnya Malah sibuk Kerja Untuk Membenamkan Kesedihannya Secara Cerita Udah cukup Jelas Mungkin Bisa Agak Dipendekin Karena Cukup Panjang 18 Sekian Menit Kemudian Tadi Juga Secara Pencahayaan Kadang Kurang Tepat Kadang Ada yang Gelap Banget Kadang Ada yang Disorot Cahaya Banget Lihat Di kamar Disorot Banget Dihight Banget Itu Mungkin Bisa Lain kali Kalau bikin Film Bisa Lebih Ditingkatkan Untuk Lighting Ada yang Lucu Dari Film Sontak Ini Saya Lihat Untuk Foto Ibunya Pakai Foto Artis Maudikus Mungkin Itu Lain kali Bisa Biar Nggak Artis Banget Kelihatan Itu Bukan Ibunya Dia Itu Jadi Mengurangi Rasa Mengurangi Playfability Dari Ceritanya Oke Terus Film Kalah Gelap Malam Nah Ini Asik Filmnya Secara teknis Mengambil gambar Cukup Baik Cukup Malir Didukung Dengan Musik Musik Cukup Tapi Pindah Dari Taman Ke Pantai Terlalu Drastis Tiba-tiba Mereka Di Pantai Atau Mungkin Itu Memang Di Pantai Saya Juga Nggak Tahu Tapi Endingnya Itu Yang Saya Terganggu Karena Cukup Anti Klimax Eh Ternyata Mimpi Ini Sebenarnya Tipe-tipe Film Masasin Temukan Di Film Masiswa Bangun Tidur Kesiangan Toto Mimpi Atau Mimpi Jadi Kalau bisa Tolong Lebih Explore Endingnya Endingnya Yang Bisa Lebih Emang Klimax Bukan Klimax Kata Mimpi Oke Lalu Film Berikutnya Judulnya Bicara Nah Ini Bicara Yang Paling Menarik Adalah Temanya Ini Film Memang Ajak Terutama Kau Perempuan Untuk Berani Berbicara Mengenai Trauma Yang Dirasakan Karena Kita Tahu Mungkin Selama Ini Mereka Cenderung Nyimpan Diri Terus Akhirnya Dipendam Akhirnya Muruh Dalam Macem Nah Film Ini Cukup Powerful Karena Mengajak Kalau Kamu Punya Masalah Ngomongin Sama Teman 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 Selalu Ada Buat Kita Menguatkan Kita Oke Filmnya Berikutnya Film Berjudul Mine Dari SMAN 28 Nah Ini Gimana ya Plot twistnya Tidak Terduga Awalnya Settingnya Di kantin Ada Cintaan Eh Siapa Anak Baru Oke SMA Mungkin Ini Film Tentang Cinta Pertama Di SMA Lalu Tiba-tiba Ada Penculikan Tiba-tiba Ada Adegan Polisi Terus Akhirnya Bunuh diri Oke Mungkin Film Tiba Tiba Cukup 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 Besar Pada Film Cukup Panjang Kemudian Banyak Adegannya Tapi Mungkin Next time Kalau bikin Film Pendek Itu Fokuskan Aja Pada Satu Konflik Sehingga Jelas Awal Sama Akhirnya Jelas Dan Endingnya Juga Film Itu Memang Tidak Semuanya Happy Ending Tapi Biasanya Film Apa Supaya Terhibur Ya Biasanya Mungkin Endingnya Tidak Tidak Kemudian Berikutnya Film Mau Sampai Kapan Ini Dari SMAN 77 Ini Cukup Mengambarkan Apa Yang Kita Rasakan Selama Pandemi Kita Sudah Berusaha Mengikuti Protokol Pakai Masker Tangan Segala Macem Tapi Kok Tetap Masih Naik Angka Kasus COVID Ini Cukup Mengakili Apa Yang Kita Rasakan Kemudian Memanfaatkan Footage Dari Berita Itu Juga Baik Kemudian Minim Dialog Tapi Cukup Jelas Karena Menggunakan Visual Storytelling Yang Cukup Baik Dari Gestur Dari Gerakan Dan Sebagainya Kemudian Film Tersadar Dari SMAN 8 Ini Sebenarnya Ceritanya Cukup Dapat Temukan Sehari Tapi Yang Menarik Adalah Pendekatannya Unik Untuk Solusinya Biasanya Ada Teman Lagi Berantem Didamaikan SMAN Temannya Cuman Kali Ini Filmmakernya Berusaha Membuatnya Menjadi Sebuah Games Membuat Sebuah Games Yang Akhirnya Mendekatkan Kembali Dua Orang Yang Berantem Itu Jadi Secara Konsep Cukup Unik Ceritanya Tapi Tapi Mungkin Perlu Ditingkatkan Di Audio Karena Di awalnya Itu Pecah Banget Suara Dari Reva Pecah Banget Suaranya Kemudian Juga Untuk Castingnya Mungkin Di Mungkin Next time Lebih effort Lagi Karena Siapa Namanya Saya lupa Yang jadi Ibunya Sama Anaknya Tidak Mirip Jadi Mungkin Lain kali Kalau Nyari Casting Yang Mirip Minimal Tidak Beda Suku Tidak Beda Ras Yang Terakhir Penjudul Of full facts Dari SMA Santar Bersola BSD Ini Secara Cinematografi Cukup Unik Karena Fokusnya Pada Satu Set Satu Scene Sehingga Maksimal Pada Acting Dan Plotnya Lalu Tadi Saya setuju Dengan Dikatakan Oleh Ibu Meske Kekuatannya Ada pada Kemampuan Si filmmaker Untuk Mengubah Posisi Di awal Kita melihat Si Si Kriminal Ini Dia Kayak Terkekan Dia Di Intergesi Oleh Dua orang Kemudian Pelan-pelan Di akhir Dia jadi Di atas Dia yang Menjadi Mengintimidasi Si detektif Itu yang Cukup Oke Cuman Memang Di Actingnya Perlu Ditingkatkan Tapi Untuk Level Film pendek SMA Ini Sudah Cukup Exploratif Dan Cukup Baik Oke Dari saya Itu aja Terima kasih Terima kasih Ibu Domini Atas Kujian Dan Masukan-masukan Yang Sudah Diberikan Kepada Seluruh Tim Karena Semua Juri Sudah Melakukan Proses Penjurian Kepada Seluruh Tim Apakah Ada Satu Atau Dua Kalimat Yang Mungkin Ingin Ibu Umi Ibu Neske Atau Ibu Domi Sampaikan Kepada Para Tim Supaya Bisa Menjadi Wejangan Atau Kedepannya Bisa Lebih Baik lagi Apakah Sudah Cukup Saya Ada Satu Ya Boleh Saya Cuman Mau Menyemangati Teman-teman Di sini Bahwa Di luar sana Di luar Indonesia Maksudnya Ada banyak Kompetisi-kompetisi Film pendek Skala Internasional Dan skala Pelajar Saya Rasa Kalau teman-teman Memang Benar-benar Tertarik Film-film Pendek Ini Menurut Saya Bisa Dicoba Submit Keluar Ini Bukan Soal Menang Atau Sampai Mananya Tapi Saat Kita Berpartisipasi Dengan Apa ya Festival Film yang Di luar Kita Juga Akan Jadi Terpapar Dengan Film-film Yang di luar Seperti Apa Dan Di skala Pelajar Juga Supaya Ini Kita Serius Di film Kita Butuh Wawasan Yang lain Nonton Film pendek Orang lain Itu Gimana Itu Terima 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 Mungkin Ibu Domi Atau Ibu Ada Yang Mau Campaikan Atau Sudah Cukup Sudah Cukup Saya Setuju Dengan Ibu Meska Kalau Misalnya Kan Ini Tidak Mungkin Semua Menang Kalau Ada Yang Mau Coba Lagi Untuk Lain Itu Sangat Ini Sih Jangan Langsung Terus Asa Begitu Wah Nggak Menang Sekali Udahlah Saya Nyerah Banyak Mereka Pintunya Buka Mungkin Untuk Ibu Bumi Atau Sudah Cukup Kalau Sesi Dikit Aja Nambahin Kalau Teman Tertarik Untuk Bikin Film Kedepannya Teruslah Belajar Dan Tetap Berkarya Ya Thank you Oke Saya ingin Mengucapkan Terima kasih Banyak Kepada Para Dewan Juri Yang Sudah Melakukan Penjurian Di Room Ini Diharapkan Semua Komentar Atau Masukan Yang Sudah Diberikan Dapat Menjadi Pembelajaran Untuk Kedepannya Pemenang Dari Lomba Short Movie Ini Akan Diumumkan Besok Di Instagram Ad Sanur Online Maka Itu Peserta Dan Para Juri Sudah Boleh Meninggalkan Room Ini Terima Kasih Banyak Ibu Miske Ibu Umi Dan Ibu Domi Dan Teman-teman Sekalian Terima Kasih Semuanya Terima Terima